Apa sih untungnya ketika kandang didesain dengan metode kandang freestyle 1? Sampai jumpa di video selanjutnya. Spesial edisi sore hari ini, sekarang jam 4 sore, kita ambil gambar jam 4 sore, kita ada di Kota Batu. Kota Batu itu ya Kabupaten Malang lah, deket Kabupaten Malang. Ketinggiannya ini di sekitar 900 mdpl, di belakang saya ini banyak sekali sapi perah, tapi ada yang unik dari sapi perah yang ada di belakang saya. Nah, uniknya yaitu nggak ada keluhnya, nggak dikeluh alias ini diliarkan atau di freestyle. Kandangnya kandang freestyle ya, jenisnya jenis kandang freestyle, tapi ya freestyle freestyle tradisional custom lah, bahasanya seperti itu. Kayak di greenfield ya teman-teman. Apa sih untungnya ketika kandang didesain dengan metode kandang freestyle 1? Ini dalam membangun kandangnya aja. Ini sudah bisa dilihat efisiensi biayanya itu sangatlah jauh daripada kandang tradisional yang pakai palungan. Jadi kalau freestyle seperti ini, sapi itu kalau makan di sini, kalau tidur di sebelah sana, di sebelah sana kalau tidur. Jadi sapi-sapi ini dia tahu tempat tidurnya di mana, dia bisa jalan-jalan ke sana kemari, nanti waktunya jam perah, jam makan dia akan ke sini untuk makan. Dan ini di perahnya sudah pakai mesin juga. Terus ketika sapi ini haus, minum, dia lari ke jalan kepojokan sana untuk minum. Jadi keuntungannya salah satu dari segi biaya, dari segi biaya ini sangatlah hemat, hemat sekali. Lalu keuntungannya apa ketika kandang freestyle? Keuntungannya salah satunya, sapi ini sering gerak, sering jalan-jalan. Jadi sangatlah jarang ketika sapi ini proses melahirkan itu, dia tidak mengalami distokia atau harus dibantu. Dia bisa murni, bisa alami, melahirkannya secara alami. Tentunya ini sangat memudahkan si yang merawat, yang APK-nya untuk tidak perlu repot-repot dalam menarik sapi. Sapi itu ketika semakin banyak gerak, itu semakin banyak. Sapi-sapi di sini sendiri ini totalnya ada 1, 2, 3, 9 ekor. 9 ekor ini rata-rata per ekor produksinya. Yang di sini tadi sebelumnya saya sudah bincang-bincang sama pemiliknya ya. Kita juga sudah minta izin untuk pengambilan video. Itu rata-rata sapi di sini keluar di atas 20 liter. Rata-rata 23 sampai 26 liter. Itu baru dilaktasi 1, belum laktasi 2. Kalau laktasi 2 mungkin ya bisa sampai 30 liter. Jadi memang ya saya sendiri sering main-main ke kandang-kandang di beberapa peternak. Ini menjadikan sharing-sharing lah. Kita sharing-sharing ilmu tambahan. Barangkali suatu saat nanti saya bisa bikin kandang seperti ini. Ini kapasitasnya bisa muat sampai 20 ekor. Bisa muat sampai 20 ekor. Jadi sangat-sangat hemat banget. Hemat biaya banget. Dan di bawahnya ini tidak pakai karpet. Tidak ada karpetnya. Terus alas tidurnya itu pakai serbuk gergaji. Serbuk gergajinya itu belinya itu harga Rp 5.000. Bisa dipakai 2 minggu. Atau per bulannya serbuk gergajinya ini Rp 10.000. Ini sangat-sangat ngirit sekali. Nah kalau kita ngomongkan perbandingannya dengan karpet. Beli karpet itu yang bagus itu 1 lembar per 1 ekor sapi itu Rp 500.000. Sedangkan ketika pakai serbuk gergaji. Ini hanya Rp 10.000 untuk 20 ekor per bulan. Sangat hemat sekali. Lalu kalau sapi seperti ini ya. Produksinya selain produksinya bagus secara kesehatan. Dia juga sangat-sangat sehat. Kenapa? Ya kembali lagi ketika sapi ini nyaman. Gerak ke sana kemari. Dia minum tinggal minum. Tidur tinggal tidur. Makan tinggal makan. Ini sangat-sangat baik buat sapi. Dan jarang sekali sapi di sini yang menurut pengakuan dari ABK yang merawat sapi di sini. Jarang sapi di sini itu sampai terserang penyakit itu jarang sekali. Karena benar-benar sehat. Bagus sekali. Ini yang punya kandang ini salah satu tim kesehatan kami. Jadi memang sapi-sapi di sini benar-benar bagus. Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman, kandang itu sejatinya tidak perlu bagus. Yang penting sapi nyaman. Ketika sapi nyaman, sering kali saya bilang, ketika sapi nyaman, sapi kenyang, produktivitasnya pasti bagus. Pedet-pedetnya ini juga sehat-sehat semua di sini. Ini ada satu pedet yang bagus. Ini usianya di atas 4 bulan. Teman-teman, kalau lihat di sebelah situ, minumnya ya di situ. Jadi di tempat air itu sapi-sapi per hari itu satu ekor bisa di atas 70 liter kebutuhan untuk minumnya saja. Jadi itu sudah pakai sistem otomatis. Ketika air habis, dia akan mengisi dengan sendirinya. Pakan di sini teman-teman semua. Ini dia pakai konsentrat. Ini mereknya Supermax ya. Supermax Dairy Fit. Supermax Dairy Fit ini harga per kilonya itu di kisaran Rp3.500. Satu ekor di sini rata-rata mengkonsumsi itu sekitar 8 kilo konsentrat. Jadi cukup murah. Pakan di sini cukup murah tapi hasilnya maksimal. Selain dia pakai konsentrat, di sini juga diberi makan ketela. Ketela itu sekitar 4 kilo sampai 5 kilo per hari. Lalu hijauannya ada pohon tebon dan kolonjono. Sudah seperti itu saja pakannya. Dengan pakan yang diperkirakan rata-rata per hari sekitar Rp70.000 sudah termasuk tenaga. Dia bisa mendapatkan hasil di sini ini sangat maksimal. Per hari barannya dapat 20 liter. Biaya pakannya Rp70.000. Sedangkan harga jual susunya sekitar Rp6.000. Berarti per ekor per hari sama seperti di kandang saya kurang lebih Rp50.000 bersih per hari. Jadi ini pola pakan yang dipakai di kandang freestyle ini. Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman di belakang saya. Ini ada sapi pejantan FH. Itu petina FH. Itu sedang yang di sebelah sana lagi birahi. Jadi dipisahkan. Nah teman-teman semua. Kita kalau melihat sapi perah itu tidak bisa ngomongkan berat badan. Karena berat badan sapi perah itu kan idealnya berkisar dari 400 kilo sampai 600 kilo. Tapi rata-rata di Indonesia itu sekitar 400 kilo. Jadi itu sudah sangat bagus. Karena komoditi yang diambil, yang dipanen hasilnya dari sapi perah itu kan susunya. Bukan dagingnya. Nah kalau sapi ini, ini yang dipanen nantinya dagingnya. Karena ini sapi EVA pejantan. Ini bobotnya kurang lebih 600 kilo. Kurang lebih 600 kilo. Tapi sapi pejantan di sini kadangkala dipakai, digunakan untuk kawin alami. Jadi ketika sapi birahi, dikawinkan alami. Jadi teknik sapi ketika birahi itu kan dikawinkan bisa dengan IB, inseminasi buatan. Ada juga dengan teknik kawin alami lah di kandang sendiri, di kandang sini sendiri, beberapa kali sering pakai teknik kawin alami. Terima kasih telah menonton! Ini proses perah-pemerahan ya teman-teman. Jadi sama seperti di kandang kita, sebelum diperah, bersihkan dulu kandangnya. Tapi dibahitkan terus ini. Ya, sapinya sudah tahu loh kalau kandangnya lagi dibersihkan, dia ke tempat yang tidak bersih. Tempat-tempat yang kotornya. Jalan-jalan. Keren ini kandangnya. Ini teman-teman, jenis kandang freestyle. Jadi ketika sapi ini makan, dia di tali ya, baru proses pemerahan. Ini kalau untuk ABK yang bekerja, hemat tenaga. Hemat sekali tenaganya. Dan saya kira efektif kandang freestyle, walaupun ini freestyle-nya masih sederhana ya, tapi ini sudah sangat bagus. Mesin perahnya pakai merek yang bagus loh di sini. Merek D-Laval itu harganya di atas 20 juta. Sudah nggak kuat saya beli D-Laval.